Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pada sesebuh alu'almukah ramun khususun Bapak Dirut PDAM Ristiawan hadirin hadirat rahimah kubullah Pertama-tama akulah garap menyukani ilmu ini sampeyan Saya ingin menyampaikan ilmu kepada ibu-ibu dan bapak sekalian Tadi Bapak Dirut menyampaikan salam dari ibu bupati Indramayu, ibu Nina Beliau mengatakan Assalamualaikum Jawabannya bukan Waalaikumsalam Alaika wa alihassalam Kalau yang mengirimkan perempuan Yang menyampaikan laki-laki Alaika wa alihassalam Kalau yang mengirim laki-laki Yang menyampaikan perempuan Alaiki wa alihissalam Anak ilmunnya punya Iya Itu Itu kira-kira Yaudah nanti lain kali Kalau ibu bupati kirim salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alaika wa alihassalam Biasa paham Aturannya begitu Sekalian kita bicara tentang salam Ibu-ibu sekalian Bahwa ucapan salam-salam tuh Assalamualaikum tuh Sebetulnya Dulu di Arab tuh Bukan begitu sebelum ada Islam tuh Jadi kalau pagi bilangnya Im sowahan Kalau disininya selamat pagi Itu Im masahan dan sebagainya Setelah Islam turun Oleh Nabi Muhammad diganti ucapan-ucapan Sosial formalitis itu Dengan ucapan Assalamualaikum Apa itu artinya Assalamualaikum itu adalah Sebuah doa Maknanya Semoga Saudara Dalam keadaan Selamat Tek makna nih Ngu basa jawa Assalamu utawi keselamatan Iku adeku Moga tetap Ingat Tasepan jenengan Semoga keselamatan Selalu menyertai Anda Enak ya Iya Doa Maknanya itu Tetapi ketika Yang mengucapkan Assalamualaikum itu Bukan orang Arab Orang Indonesia Maknanya berubah Karena dalam hatinya Tidak ada maksud Mendoakan Betul gak Betul gak Assalamualaikum Coba Ananya Niatnya Berlindung Wakna Uang Yang beli Kadang-kadang Kum Kadang-kadang Likum Nah itu kan Nah karena Begitulah Maka Saya bilang Kepada Gus Dur Bahwa Assalamualaikum Yang tidak Diniati Berdoa Sama saja Dengan selamat pagi Nah rupanya Gus Dur Ini Setuju Dengan pikiran Saya itu Beliau mengatakan Assalamualaikum Sama dengan Selamat pagi Selamat dengan Siang Sama Coko Nah Dibully Akhirnya Ya Akhirnya Diserang Gitu Yaudah lah Jadi kita ini Begini Bus Kalian Kita ini Mudah sekali Apa namanya Bereaksi Ini Tabiat Watak Bangsa Indonesia Hal yang Kecil-kecil Yang kadang-kadang Tidak perlu Bertengkar Bertengkar Nah ya Kenapa Ini Bangsa Berbeda Bahasa Inggris Dengan Bangsa Indonesia Pak Dirut PDAM Kalau di Inggris Ada Bawahan Mengatakan Mengatakan You are wrong Sir Anda Salah Itu Disana Tidak marah Pimpinan Itu Apa Salah Saya Begini Begini Oh iya Seng Ditegur Bawahan Itu Dipeluk Dipromosikan Nah Kalau disini Dipecat Apa Itu Beda Watak Ya Tidak Tidak Terima kasih.